Pemirsa investor internasional James Rogers mengecam kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yang menurutnya justru membuat Amerika akan masuk ke lagi ke resesi. James Rogers melontarkan hal ini menanggapi langkah The Fed yang masih mempertahankan tingkat suku bunga sangat rendah hingga tahun 2014 mendatang. Kepala The Fed Ben Bernanke mengatakan Bank Sentral Amerika tetap mempertahankan tingkat suku bunga mendekati 0% dan tidak akan ragu melakukan pembelian obligasi lagi untuk menekan biaya pinjaman. Tapi hal ini hanya akan dilakukan bila kondisi ekonomi memerlukannya. Ini berarti stimulus moneter tahap ketiga atau yang di Wall Street dikenal sebagai Quantitative Easing atau QE3 masih akan mungkin dilakukan. Tapi langkah The Fed ini mendapat kritikan dari investor internasional James Rogers yang menganggap kebijakan suku bunga rendah dan kebijakan lain seperti pembelian obligasi malah mempersulit perekonomian Amerika. Rogers memperingatkan Amerika bisa masuk ke resesi lagi sebelum tahun depan dan bila itu terjadi maka akan lebih parah dibanding sebelumnya akibat adanya beban utang yang terlalu besar. Sementara itu The Fed yakin laju inflasi bisa dikendalikan karena tingginya harga BBM hanyalah temporer. Tapi resiko yang lebih besar bagi perekonomian Amerika adalah kenaikan pajak dan pemotongan anggaran yang mulai berlaku pada akhir tahun nanti. Dari Washington saya Helm Yohannes dan tim VOA.